Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat Dengan judul keselamatan dan akhir jaman Dari gereja masyarakat 7 benduan akhir di Jakarta Saya akan membacakan ayat hatalannya yang tertulis dalam 1 Johannes 4 ayat yang ke 10 Dikatakan demikian Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Kasih itu dikatakan adalah Yesus sendiri Dimana Allah telah mengutus anaknya Untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita Pada minggu ini kita akan mempelajari Satu pelajaran yang sangat indah Yang berhubungan dengan keselamatan kita Dimana pelajaran pertama akan dibahas mengenai kasih Bapak Kemudian yang kedua kasih anak Yesus Kristus Yang ketiga adalah kasih roh kudus Dan yang keempat adalah jaminan keselamatan sendiri Dan yang kelima nanti kita akan berfokus kepada Injil dan kekal itu menurut buku Wahyu Apa itu? Sebagai pembukaan saya ingatakan Keselamatan dan akhir jaman merupakan suatu kata Yang sangat berkorelasi Yang terintegrasi Yang tidak bisa dipisahkan Kenapa? Karena di akhir jaman inilah Pada akhir nanti keselamatan kita akan apa? Akan terlihat Dalam pendahuluan dikatakan Banyak orang Kristen Yang mempunyai perbedaan dengan orang luar Dimana mereka Atau orang Kristen dimana mereka Mengikuti apa yang pendahuluan mereka ajarkan Namun pelajaran pembukaan dikatakan Sebagai orang Kristen kita bukan mempertahankan Atau mengikuti ajaran yang pendahulu kita Atau yang Yesus telah ajarkan Namun yang kita ikuti adalah Kita lakukan apa yang Yesus telah ajarkan dan lakukan Itu sebabnya dikatakan dengan sangat jelas Pada paragraf kedua Sebaliknya orang Kristen tidak hanya menekankan ajaran Yesus Tetapi apa yang telah dilakukannya Karena apa yang Kristen lakukan Satu-satunya sarana yang olehnya kita diselamatkan Inkarnasi Kristus dalam daging manusia Kematiannya dan kebangkitannya Dan pelayanannya di surga Itu sebabnya Hanya melakukan apa yang telah Kristus lakukan Kenapa? Ingat Bahwa kehadiran Kristus Merupakan manifestasi Atau perwujudan daripada kasih Bapak Dan pertanyaan hari Minggu dikatakan Kasih Bapak itu sangat luar biasa Bahkan Filipus pernah mengatakan Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Pertanyaan ini tunjukkan Filipus Kenapa? Karena dia yang mengetahui Bapak Namun ketika kita buka berjalan lama Maka banyak sekali Keterangan atau tulisan mengenai Bapak dikatakan di sana Salah satunya adalah apa? Paragraf ke dua hari Minggu Salah satu alasan Kristus Tentang ke dunia inilah adalah Untuk menyatakan kebenaran tentang Allah Bapak Selama berabad-abad Pemikiran yang salah tentang Bapak Dan sifatnya telah menyebar luas Tidak hanya bagi orang kafir Tapi juga diantara bangsa pilihan Tuhan Allah tidak berubah Namun banyak ajarannya mengatakan Bahwa Allah itu kejam Ingat kisah-kisah dimana Allah mengatakan Kalau kamu sentuh ini kamu akan mati Namun dikatakan di sini apa? Allah tidak berubah Jika kita mengetahui semua fakta peristiwa Dalam perjanjian lama Kita akan menemukan Allah sebagai Allah yang penuh belas kasihan Dalam perjanjian lama Seperti dalam perjanjian baru Dimana Allah itu adalah apa? Kasih Apa buktinya? Karena begitu besar kasih Allah akan manusia Akan dunia ini sehingga dia akan menyebabkan apa? Anaknya yang tunggal Itu boleh apa? Yesus Kristus Diingat juga bahwa Allah yang disalibkan Yang dikayu salib adalah Allah perjanjian lama Bahkan dikatakan Allah ini adalah Allah yang lambat marah Setia berbelas kasihan Dan penuh kasih Sebagai referensi saudara buka Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7 Dimana Allah merupakan kasih itu sendiri Lalu hari Senin dikatakan Kasih Kristus Ingat Dosa memisahkan umat manusia dari Allah Satu jurang Mengangat diantara mereka Membuat manusia dan Allah terpisah Kecuali jurang itu ditutup Bahkan kita tidak bisa berhubungan dengan Allah kita Dan apa yang terjadi? Yesus Kristus Mau menjadi apa? Mediator Mau menjadi jurus selamat kita Dan Yesus Kristus menjadi pribadi Yang menjembatani Antara manusia Dan Allah Itu sebabnya ketika saudara baca Paragraf kedua hari Senin dikatakan Kristus adalah kekala Tidak bergantung kepada siapun Atau kepada sesuatu Untuk keberadaannya Dialah Allah Bukan semata-mata penampilan luarnya Allah Tapi dirinya adalah Allah Sifat dasarnya adalah ilahi dan kekal Yesus mempertahankan keilahian Tetapi menjadi seorang manusia Supaya memelihara hukum Allah Dalam daging manusia dan mati Sebagai pengganti bagi semua yang melanggar hukum Yaitu kita semua Kristus menjadi manusia tanpa keuntungan saudara Namun dia menjadi manusia karena apa? Karena kasihnya Kenapa? Allah sangat mengasihi dunia ini Dan sebagai perujudannya Dia oleh Yesus Kristus Coba saudara lihat Apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun di dunia ini Dan juga coba saudara perhatikan Bagaimana kasih Kristus tersebut Mulai dari dia lahir dalam palungan yang Sangat sederhana Kemudian dibesarkan dalam keluarga sederhana Hingga akhirnya dia melayani dalam Keluarga yang sederhana Dan menjadi pribadi Bahkan hingga di kayu salipun Dia telah menunjukkan kasihnya Bahkan penjalan sekolah sahabat mengatakan Jika semua ini Dia akan kasih Kristus kepada kita Penjelaman kasih Bapak kepada kita Kemudian tidak heran Bahwa kita memiliki banyak alasan Bersuka cita dan penuh rasa syukur Hari selasa dikatakan kasih roh kudus Roh kudus sangat berperan Berperan pada zaman akhir ini Walaupun banyak disalah mengertikan Di akhir zaman ini Banyak yang mengatakan bahwa roh kudus itu Bukanlah suatu pribadi dari kealahan Namun penjalan sekolah sahabat menekankan Bahwa roh kudus itu sama seperti Alah Bapak alah anak Mereka lah pribadi Mereka lah apa? Suatu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Kenapa? Karena mereka adalah Allah Bahkan dikatakan Roh juga Roh kudus juga Memuliakan Memuliakan Kristus Roh juga Meyakinkan manusia Roh juga dapat berdukocita Dan roh lah penghibur Bahkan satu paragraf Paragraf keempat hari Selasa saya akan bacakan Dikatakan Roh kudus mampu melakukan Dua mujizat yang bertentangan Bagi Kristus Pertama Dia membawa Kristus yang Maha hadir dalam kandungan Maria Kristus terangkat ke sorga Secara fisik Terbungkus dengan tubuh itu Kedua adalah Roh membawa Kristus terbungkus Dengan kemanusiaannya Dalam mujizat yang lain Yang tidak dapat dijelaskan Menjadikannya hadir Bagi semua orang Kristen Di dunia Dengan kata lain Roh kudus adalah Allah Roh kudus menurut LNJW dalam Buku Council on Health Halaman 222 Dikatakan Roh kudus dari semula Bersama dengan Bapak dan Anak Bekerja untuk Kepentingan kita Dan dia Bekerja hingga saat ini Itu sebabnya Kita mendapatkan Jaminan keselamatan Melalui siapa? Ingat Hari Rabu dikatakan Jaminan keselamatan tersebut Kita dapatkan Ketika kita melihat Jurang pemisah Yang besar sekali Antara tabiat Kristus Dari diri kita sendiri Ketika kita membaca Tua S Seperti Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan Menuju pada kehidupan Dan sedikitlah orang Yang mendapatinya Namun Jaminan keselamatan tersebut Diberikan Bila mana kita Mau menerima Panggilannya Kita dipanggil untuk apa Setara? Untuk serupa dengan dia Dengan siapa? Yesus Kristus Kita diperintahkan Untuk hidup suci Kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjadi pribadi Yang setia Hingga kepada apa? Kematian Bahkan yang paling luar biasa Dikatakan Kendi kita pun diminta Untuk bersiap pada Akhir jaman ini Kenapa? Karena Jaminan keselamatan Jaminan keselamatan Akan kita boleh lihat Ketika kita mempertahankan Iman kita Di jaman Akhir ini Dan hari Kamis Ditutup dengan apa? Injil yang kekal Apa ya saudara? Ketika saudara buka buku Wahyu Pasal 14 ayat 6 dan 7 Maka Injil yang kekal tersebut Tersebut adalah siapa? Yesus Kristus Dikatakan Injil yang kekal tersebut Harus diberitakan Kepada Mereka yang diam Di atas bumi Kepada semua bangsa Kaum dan bahasa Kenapa? Karena Injil tersebut adalah siapa? Yesus Kristus Bahkan dikatakan Injil itu Merupakan suatu hal Yang kita harus Deklarasikan Keseluruh dunia Kenapa? Karena kita telah dipilih Menjadi anak-anaknya Dan sebagai Kutipan terakhir Saya akan bacakan Paragraf Ke 6 Hari Kamis Dikatakan Kita dipanggil Untuk memberitakan Injil yang kekal Keseluruh dunia Sebagai bagian Pekabaran akhir jaman Sampai kepada Kedatangan Yesus Yang kedua kali Mengapakah kita harus Mengetahui Dan mengalami Realitas Injil yang kekal Dalam kehidupan kita Sebelum kita Membaikannya Kepada orang lain Dianjurkan Kita harus Mengalami itu dulu Mengikuti tabiatnya Menuruti perintahnya Bahkan mantulkan Tabiat yang sebenarnya Kristus Sebelum kita apa? Mendeklarasikannya Menyampaikannya Keseluruhnya Kalau itu sudah kita lakukan Miscaya Kehidupan Kristus Akan menjadi berkat Bagi kita Dan akan menjadi sinar Bagi orang lain Dalam partisipasi kita Untuk Mendeklarasikan Injil yang kekal Keseluruh dunia Yaitu Kristus sendiri Kita sama-sama Tunduk kepala Dan berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Tuhan Karena pelajaran yang Sederhana Terima kasih Karena berkat Tuhan Engkau telah Memberkati para pemirsa Yang selama ini Mengikuti Pelajaran ini Berkati juga Habamu dan teman-teman Di tempat ini Yang Berusaha melayanimu Dengan sepenuh hati Berkati kami semua Tuhan Dan sempurnakan Pelajaran dan doa kami ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amin